Yang kedua adalah berkaitan dengan trading based money laundering ini, ini uang ilegal ini yang sebanyak terjadi. Apakah itu berkaitan dengan ekspor-impor, apakah berkaitan dengan ilegal logging, ilegal mining, bahkan juga berkaitan dengan koruptor. Ini saya lihat ini berkaitan money laundering ini begini. Yang kedua adalah berkaitan dengan becuka sebagai penyidik tindak pidana asal ini. Ini bersesuai dengan pasal 77 ini. Artinya hingga saat ini saya tidak belum melihat bahwa penyidikan kepabianan ini yang dilakukan oleh becuka sebagai di dalam tindak pidana TPU-PPU ini belum pernah. Saya belum pernah melihat itu, bahkan saya belum pernah mendengarkan. Nah artinya apa? Jangan berkaitan dengan untuk upaya serius di Kemenkiu ini bukan hanya berkaitan dengan Direktoral General Pajak dan becuka saja. Tetapi bagaimana supaya kepabianan ini benar-benar serius kita melaksanakannya. Ibu izin Ibu pertama berkaitan dengan Kemenkiu ini. Apakah saat ini Kemenkiu ini menjadi penyalur untuk lembaga, untuk berkaitan dengan laporan hasil analisis dan analisis pemeriksaan untuk diajukan ke APH lain? Ini yang saya perlu tanyakan ini. Yang kedua berapa nilai transaksi janggal yang ditaksir kira-kira, yang dikirim ke APH selain daripada Kemenkiu? Perlu saya mengetahuin itu Ibu. Terus yang berikutnya adalah berkaitan apabila transaksi 349 triliun ini, dilaksanakan debit dan kredit, transfer antar bank, berapa sih sebenarnya dana realnya? Dana realnya ini berapa? Apakah seberapa triliun? Kalau Ibu tadi di paparan di komisi 11 adalah 3,3 triliun, apakah itu sudah sesuai? Setelah dikeluarkan debit, kreditnya, transfernya, dana realnya itu berapa? Dana yang benar-benar berputar. Karena kenapa Ibu? Imagenya luar biasa, 349 triliun ini membuat masyarakat ini seolah-olah Kemenkiu ini sebagai sarang terjadinya menilondri, Ibu. Sayang Ibu, Kemenkiu ini. Saya yakin bahwa banyak sekali APH-APH kita, banyak sekali juga orang-orang di Kemenkiu kita ini Ibu yang masih baik lah, masih bersih saya yakin banyak sekali Mas Ibu. Tentu juga ini perlu kita perbaikin berkaitan dengan image-nya. Terima kasih telah menonton!